Dimana setiap tahunnya pasti ada aja anime terbaru yang muncul di setiap musim Anime tersebut pasti ada yang cerita yang bagus dan ada juga yang ceritanya tidak terlalu bagus Meskipun tidak bagus, pasti ada anime yang cerita yang unik dan menyenangkan untuk ditonton Yang pastinya anime terbaru tahun sekarang tidak kalah bagus dengan anime yang sebelumnya Nah disini aku akan membawakan anime terbaru yang bagus banget untuk ditonton di tahun sekarang Kalau ada anime yang aku membawakan yang menurutmu tidak bagus atau kalian benci anime ini dengan suatu hal, maaf aja ya Oke langsung aja kita masuk ke listnya Yang pertama ada anime Akabichia no Sailorabuku Anime ini adalah salah satu anime yang disukai banyak orang Karena di anime tersebut memiliki MC yang cukup imut dan cocok dijadikan waifu Karena sifatnya sangat ramah, ceria dan lucu Tidak cuman itu, anime ini memiliki grafis yang sangat bagus yang cukup membuat kita relax Bukan grafisnya aja yang bagus Bahkan soundtracknya aja dibuat kita nyaman karena sangat cocok dengan cerita kehidupan sehari-harinya Di sisi lain, ceritanya juga tidak kalah bagus Ceritanya cukup santai tapi tidak membosankan Karena setiap diceritanya memiliki cerita setiap karakter Dan ditambah dengan komedi yang ringan Anime yang menceritakan dimana satu MC yang sangat ramah dan ceria bernama Akabi Akabi sangat kagum dengan salah satu idol di TV Yang memakai baju seragam pelaut Karena Akabi sangat tertarik dengan itu Dan kebetulan melihat foto masih kecil mamanya yang memakai baju seragam pelaut di sekolah Akabi memutuskan untuk bersekolah disana Supaya Akabi bisa memakai baju pelaut yang dia idam-idamkan Singkat cerita, Akabi berhasil masuk ke sekolah tersebut Tapi tidak sadar, ternyata di sekolah tersebut Seragamnya sudah berganti, bukan baju pelaut lagi Karena itu, Akabi sangat sedih dan kecewa Tapi Akabi tetap percaya diri untuk tetap sekolah Dan memakai baju seragam pelaut Walaupun hanya dia sendiri yang memakainya Dan dimulailah kehidupan sehari-hari Akabi di sekolah itu bersama teman-temannya Yang kedua, ada anime paripikome Nah, kalau kalian mendengar tentang anime yang bergenre musik Pasti kalian mengira kalau animenya bakal ngebosenin Karena dikira hanya musik saja di dalam ceritanya Tapi jangan salah Kalau anime yang bergenre musik Pasti ada cerita yang bagus di dalamnya Misal ditambah dengan komedi atau drama Nah, yang bikin anime ini bagus adalah berhubungan dengan sejarah Dan ditambah dengan komedi yang sangat lucu Anime ini bergenre musik Tapi berhubungan dengan sejarah Kalau kalian nonton anime ini Pasti dibuat kagum dengan animenya Ceritanya di mana di jaman dulu Ada seorang ahli strategi militer Tiongkok Bernama Zuge Liang Nah, Zuge Liang ini mati karena penyakit Lalu, Zuge Liang berkenalasi ke zaman sekarang Di mana zaman sekarang dipenuhi macam-macam Yang belum pernah diketahui oleh Zuge Liang Karena itu, Zuge Liang menganggap Ini adalah sebuah neraka Tapi di zaman sekarang Zuge Liang sangat kagum dengan suara penyanyi Yang bernama Eiko Dia adalah seorang penyanyi amatir Tapi disukai oleh Zuge Liang Nah, Eiko ingin menjadi terkenal Dan suaranya didengar banyak orang Jadi, Zuge Liang membantu Eiko Untuk mencapai keinginannya Dengan menggunakan pola pikir ahli strategi yang dia kuasai Jadi, Zuge Liang membantu Eiko Berhubungan dengan perang strateginya Yang ketiga, ada anime Summertime Render Kalau kalian menyukai anime yang bergede horor Misteri yang bikin penasaran dan tegang Anime ini cocok banget buat kalian Karena anime satu ini Memiliki cerita yang penuh misteri Dan menegangkan Apalagi kita dibuat penasaran dengan perkembangan MC-nya Bagaimana dia mengatasi masalah itu Faktanya, anime ini kurang ditahu Karena sedikit yang membahasnya Padahal anime ini sangat bagus Untuk kalian tonton Ceritanya dimana MC-nya bernama Sinpei Pulang kampung Karena ada saudaranya meninggal Bernama Ushio Nah, Ushio meninggal dengan cara tenggelam Tapi teman-temannya dan Sinpei kurang yakin Kalau Ushio terbunuh dengan cara seperti itu Karena dimayat Ushio Meninggalkan jejak seperti dibunuh Jadi, kematian Ushio dipunuhi dengan misteri Nah, dimana ada sebuah cerita Tentang dipuluhi itu Dipuluhi Sinpei Kalau kita melihat diri kita yang lain Kita dibunuh dengan diri kita yang lain Itu disebut bayangan Nah, ternyata sebelum kematian Ushio Ushio melihat dirinya yang lain Jadi, apakah Ushio terbunuh oleh bayangan atau tidak Tapi di sisi lain Adanya Ushio bernama Mio Ternyata ada dirinya juga yang lain Yang berusaha membunuh Mio Dan keluarganya disana Termasuk Sinpei Nah, jadi apakah MC-nya bisa mengatasi misteri bayangan itu Dan melindungi Mio Anime-nya berfokus bagaimana MC-nya mengatasi misteri tentang bayangan Dan melindungi Mio Uniknya, kalau MC-nya terbunuh Dia hidup lagi Jadi, di sitar-serita Ada pergembangan MC bagaimana dia mengatasinya Kalau kalian mendengar kata Spy dan Family Pasti berhubungan mata-mata dan keluarga Nah, anime yang satu ini Menceritakan tentang mata-mata yang membuat keluarga palsu Tujuan membuat keluarga palsu Untuk bisa menjalankan misi seorang mata-mata Yang membuat tertarik di dalamnya Di sebuah keluarga palsu itu Ada seorang mata-mata Expert dan pembunuh bayaran Dan nama anime-nya adalah Spy X Family Menceritakan ada seorang mata-mata bernama Lloyd Yang diberi misi bernama Operasi Strik Misi ini disuruh membuat keluarga palsu Untuk bisa mendekati targetnya Bernama Desmond Awalnya Lloyd kurang yakin dengan misi ini Karena harus membuat keluarga palsu Tapi Lloyd percaya diri Kalau dia bisa membuat keluarga palsu itu Dan akhirnya Lloyd bisa membuat keluarga palsu itu Di keluarga palsu itu Ada seorang expert bernama Anya Sebagai anak Dan ada juga seorang abu nubayaran Bernama Yor Sebagai ibunya Tapi masing-masing mereka tidak tahu Kalau mereka mempunyai keahlian masing-masing Jadi di siti program mereka Ada ceritanya masing-masing Bagaimana mereka menjalani misinya Yang membuat anime ini bagus Memiliki cerita yang lucu, unik Dan dibuat penasaran Apalagi animenya berhubungan dengan politik Dan ada cerita yang membuat kita kaget Yang kelima Ada anime kawaii dari Janai Shiki Morrison Anime ini sangat ramai dibicarakan Karena memiliki MC-nya cukup lemah Dan beban Padahal bagiku MC-nya cukup kuat Karena bisa menjalani kehidupan buruk yang menimpanya Tapi saya sekali anime ini Bergenre soul, komedi, dan romans Jadi kalau MC-nya lemah dan hero yang kuat Itu wajar aja Karena itu bagian dari cerita animenya Yang bikin animenya bagus adalah memiliki cerita yang unik Dimana seorang MC-nya yang lemah Lalu hero-nya yang cukup kuat Dan selalu melindungi si MC Hero-nya bisa terlihat keren dan bisa juga terlihat imut Jadi jangan heran kalau si hero-nya banyak dijadikan waifu Karena memiliki sifat yang keren dan lucu Gak cuman itu yang bagus Opening dari anime ini bagus banget Menurut aku Nah, animenya menceritakan kehidupan sehari-hari si MC bernama Izumi Nah, Izumi selalu ditimpah kesialan dari kecil Tapi beruntungnya dia memiliki pacar yang bernama Shikomori Pacarnya tersebut sangat terlihat keren dan berbakat Apalagi dia bisa melindungi Izumi Jadi kalau Izumi ada masalah Dia selalu melindunginya Anime ini cuman menceritakan kehidupan sehari-hari mereka dan temen-temennya Yang sangat bagus untuk didatikan Tapi yang membuat kita tertarik dari animenya adalah Shikomori-nya Karena dia bisa jadi keren dan juga bisa jadi imut Apalagi animenya ditambah dengan komedi yang ringan Yang membuat kita tidak kesan Siapa nih yang suka banget sama cosplayer? Bukan suka sama cosplayernya sih Paling suka karakternya yang di-cosplay ya sama orang Atau ada juga yang tertarik juga sama orang yang cosplay Sama orang yang cosplay ya bukan karakternya Nah, anime yang satu ini berhubungan dengan cosplayer Dimana ada anak SMA bernama Marin Ingin mencoba cosplay suatu karakter yang dia sukai Tapi Marin tidak bisa mendesain baju untuk cosplay Jadi Marin gak bisa untuk cosplay karakter yang dia sukai Tetapi ada teman si kelasnya bernama Gojo Dia pinter banget menjahit baju Jadi dia bisa mendesain baju apa aja Nah karena Marin tahu Gojo pintar mendesain baju Marin minta tolong kepada Gojo untuk mendesain baju untuknya Ya pastinya banyak dibeli sendirilah ya sama si Marin Karena Gojo menerimanya Jadi dimulailah kehidupan sehari-hari Gojo dan Marin Ada juga tentang kehidupan sehari-hari cosplayer Dan kehidupan sehari-hari mereka di sekolah Ditambah dengan komedi yang lucu dan romans yang bikin gak bosan Ditambah lagi nantinya Marin akan berteman dengan cosplayer yang Marin sukai Jadi itu membuat apa bagus karena ceritanya bakal berkembang Menurutku yang bikin bagus anime ini adalah si Gojo nya Dia sangat polos dan keren Ya keren aja gitu Ditambah lagi dengan si Marin yang sangat ceria Dan suka jahil sama Gojo Untuk kalian yang suka banget sama komedi dan romans yang ringan Nonton aja anime ini oke Melihat orang dewasa teman yang sama anak kecil Pasti dikira pedo sih Apalagi ceweknya ini umurnya sama Tapi bocil gitu kayak anak kecil Terus apalagi kalau deket-deketan Waduh dikira pedo banget sih Nah anime yang satu ini Menceritakan kehidupan sehari-hari Ahrensan dan Raido Ahrensan sendiri Dia sudah anak SMA Tapi tubuhnya seperti anak kecil Kalau Raido Dia bertubuh besar Lebih tinggi daripada Ahrensan Mereka sangat dekat dan berteman Tapi tenang aja Raido gak punya perasaan apa-apa sama Ahrensan Jadi ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari anak sekolah Tetapi jangan dianggap remeh Kehidupan sehari-hari mereka itu sangat lucu Apalagi sifat Ahrensan yang unik dan baik banget Polos kayak anak kecil Dan nama anime tersebut adalah Ahrensan Wah Karenai Menceritakan dimana ada seorang cowok bernama Raido Raido ini tidak mempunyai teman Jadi dia mulai aja ngobrol teman sebangkunya Untuk bisa mendapatkan teman Nah sebelahnya itu adalah Ahrensan Tetapi setiap Raido aja ngomong selalu dikacangin oleh Ahrensan Jadi Raido gagal untuk mendapatkan teman Tapi itu hanyalah kesalahpaman aja Ternyata Ahrensan ini ingin berteman juga sama Raido Jadi soal Ahrensan kacangin Raido itu Karena suaranya kecil Jadi gak kedengeran Nah Raido mengatauinya Jadi Raido berteman dengan Ahrensan Dan nerima kekurangannya Jadi dimulai kehidupan sehari-hari mereka berdua Yang kedelapan Yaitu ada anime Fantasi Bisojo Juniku Jishanto Anime ini adalah anime bertema Sekai Kalau kalian bosan sama anime Sekai Bentar dulu ya Karena anime Sekai yang satu ini Anime yang unik Cocok untuk ditonton Karena kombininya itu dapat banget di anime ini Kalau soal isinya sih Biasa aja ya Malah anime ini berfokus sama cerita karakternya Bagaimana mereka menjalani misinya Nah animenya Menceritakan dimana Ada dua cowok mereka saling berteman Cowok satunya ini Populer disukai banyak cewek Tapi dia tidak tertarik dengan cewek Bukan berarti dia gak normal ya Dan satunya lagi Sama sekali gak populer Gak keren Tapi pengen punya cewek Nah karena itu Cowok ini sangat stres Karena tidak Mau punya cewek Dan tidak populer Jadi dia iseng Berdoa Dia pengen jadi cewek cantik Biar bisa dihargain gitu Tiba-tiba Datang Dewi Sableng Pindahkan mereka ke Sekai Berdua Pas sudah ke Sekai Tiba-tiba cowok yang Tidak populer itu Jadi cewek cantik Sesuai yang dia inginkan Untuk cowok satunya sih Gak jadi apa-apa ya Tetap orang yang sama Nah yang lucunya Karena si temannya ini Jadi cewek Tiba-tiba Cowok yang gak suka ini Yang gak suka cewek ini Jatuh cinta kepada cowok Yang jadi cewek ini Tapi si cowok ini menahannya Karena dia kan cowok ya Bukan cewek sebenarnya Kenapa dia bisa kegoda Karena Dewi Sableng itu Emang sengaja Menambahkan Benda-benda cinta Jadi karena itu Mereka Memutuskan Untuk tidak saling Jatuh cinta Dan fokus Kembali ke dunia asalnya Waduh siapa nih Disini yang suka banget Lihat teman kita gelut Kalau ada yang suka Parah banget sih Tapi emang kelihatannya seru sih Kalau di anime Kalau di relive Pasti gak suka lah ya Tapi ada juga yang suka Paling cowok-cowok ya Yang gak punya perasaan gitu Kalau lihat temannya gelut Dia biarin aja gitu Nah disini Aku mau buahkan Anime yang bagus Untuk ditonton Sebenarnya Ceritanya gak jelas Tapi seru aja ditonton Maksudnya gak jelas itu Awalnya Tapi pas sudah masuk ke cerita Itu bagus banget Dan nama animenya adalah Tombadachi Game Dari judulnya Biasa aja ya Tombadachi Game Tapi sebenarnya Di dalam gamenya ini Membuat merusak Pertemanan Dan kita dibuat mikir juga Bisa-bisa pikiran kita terubah Karena anime ini adalah Psikologikal Jadi animenya itu Tentang Psikologikal gitu lah Dimana mereka bermain game Demi menyelesaikan utangnya Dan game itu juga Pikiran mereka terubah Apakah mereka emang beneran teman Apa tidak Jadi dari salah satu pertemanan itu Ada pengenatnya Yang terakhir Ada anime bubble Yang artinya balon Gelembung ya Bukan balon Anime ini adalah anime movie Kenapa aku membuatkan anime movie Di akhir-akhir Karena biar spesial aja sih Apalagi anime movie ini Bagus banget Untuk ditonton Karena memiliki grafis Dan lalu cerita yang bagus Kalau akan suka anime movie Ada romance nya Terus kalian suka banget Ngeliat grafis yang sangat bagus Kayak kimen dan lawat Nonton aja anime ini Oke Dan oke segitu aja 10 anime terbaru Yang paling bagus Untuk ditonton Kalau dari salah satu anime ini Yang aku bawakan Nggak bagus Nggak bagus Apa aja ya Karena ini juga Menurut aku ya Tapi ada juga Menurut teman aku Sama survei gitu lah ya Kalau anime ini Emang bagus Oke Jangan lupa subscribe Kalau akan suka Dan share juga ya Itu paling penting Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax